selamat menikmati sikap ilmiah karena dalam kita membuat satu karya ilmiah tentunya kita menggunakan metode ilmiah dalam kita menggunakan metode ilmiah untuk membuat satu karya ilmiah maka dibuatkan yang namanya sikap ilmiah sikap atau pelakuan-pelakuan kita atau yang kita di dalam melakukan suatu karya ilmiah ada beberapa sikap ilmiah yang pertama adalah kita harus bisa membedakan antara dengan opini dengan fakta fakta apa itu opini dan fakta kalau opini itu adalah pendapat yang belum dibuji kebenaran yang berlagi penelitian jadi opini ketika kita tetap mendengarkan opini maka tidak bisa dipakai karena belum teruji kebenarannya kalau fakta adalah sesuatu yang sudah kebenarannya sudah teruji melalui penelitian selanjutnya adalah yang kedua adalah jadi tadi kita bisa membedakan antara opini dengan fakta yang kedua yang kedua adalah memiliki rasa ingin tahu yang kedua adalah memiliki rasa ingin tahu kita harus berani mencoba karena kalau kita hanya sekedar ingin tahu kemudian tidak berani mencoba yang kedua bahkan di zaman dulu para ahli itu adalah teori yang muncul dari sesuatu yang keingin tahuannya padahal itu sepilih tapi dia keingin tahu kemudian apalagi yang berani mencoba atau seberani mencoba maka lainnya teori yang kita lihat pada saat ini misalnya teristik dan sebagainya itu jadi harus kita memiliki sifat dan sikap berani mencoba yang ketiga adalah yang keempat adalah jujur jujur dari fakta jujur terhadap fakta terhadap fakta jadi selain kita harus jujur jadi jangan nanti gara-gara kita sudah lelah mencari dan gimana akhirnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan itu yang kita dapatkan kita kita tutup-tutup itu tidak boleh jadi kita harus karena jujur terhadap fakta itu kalau memang seperti ini seperti ini seperti itu seperti itu walaupun kita ingin gini tapi kita dapat itu ya tidak boleh kita paksa jadi gini jadi itu adalah jujur terhadap fakta selanjutnya yang kelima adalah terbuka 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 dan fleksibel artinya terbuka ini adalah kita harus menerima masukan kritikal saran jadi kita terboleh ikuis jadi krena yang bawah yang baik adalah bisa kita terima kemasukan atau ketika jadi kita harus terbuka jadi tidak boleh jadi tidak boleh kita ikuis kita harus kita harus membuka selanjutnya selanjutnya adalah yang keenam yaitu berpendapat secara ilmiah secara ilmiah secara ilmiah jadi di dalam kita membuat atur ilmiah sikap yang selanjutnya adalah kita harus berpendapat secara ilmiah berpendapat secara ilmiah tidak boleh menggunakan pendapat sendiri menurut saya itu jadi kita kalau kita mau apa namanya berpendapat kita harus merunjuk berpendapat tidak pakai asumsi kita dia konsumsi ayah ibu kita tidak boleh pakai tujuh itu adalah peduli terhadap lingkungan jadi dalam kita berkeilmah lingkungan juga kita harus perhatikan jadi jangan kita merusak lingkungan tapi kita tidak perlu terhadap lingkungan jadi penelitian yang baik adalah penelitian yang menyelamatkan lingkungan bukan kita lantak atau merusak lingkungan tersebut yang selanjutnya adalah bertanggung jawab tidak bertanggung jawab jadi hasil dari penelitian kita atau pria ilmiah kita bukan benar-benar bisa kita bertanggung jawab jadi bukan untuk usaha lepas yang hanya sekedar mulis jadi ini benar-benar bisa bertanggung jawab kita punya buktinya punya apa namanya jejak-jejak-jejak rekam-jejak setiap step-step daripada apa namanya karya ilmiah kita itu sehingga nantinya kalau ada orang yang mempertanyakannya kita bisa mempertanggung jawab kan ini benar-benar orisinil daripada penelitian kita jadi kita memiliki bukti setiap-setiap langkah atau langkah-langkah yang terapkan ada bukti fisik dan selanjutnya yang selanjutnya adalah ulat dan bibih kita harus ulat dan bibih sering terjadi misalnya di dalam suatu kita membuat karya ilmiah atau tulisan ilmiah itu kenjenuhan akan ada di saat kita bingung mencari teori mencari rindukan untuk memberi suatu alasan kepada hasil atau tahapan yang kita lakukan itu sering terjadi teori tidak ketemukan akhirnya macet di sana nah itu adalah utuh selain ulat dan gigih kita harus habislahnya mencoba yang tadi selain ulat dan gigih karena di dalam membuat suatu karya ilmiah itu bukan tidak ada halangan banyak bisa datang dari luar dan bisa datang dari dalam diri kalau tidak tidak ulat maka akan datang kejenuhan tersebut selanjutnya yang 10 adalah bekerjasama jadi karya ilmiah itu membutuhkan partner-partner atau relasi 11 ujian-rujian karena ini akan sampai senyalu keluasan itu jadi benar-benar kita akan membutuhkan kerjasama kita bekerja sendiri saat ada tahapan yang tidak bisa dilakukan sendiri maka kita mencari kolaborasi kolaboratif atau kerjasama ini ini adalah sikap-sikap ilmiah yang harus kita tanamkan atau yang harus kita lakukan yang harus ada pada diri kita di saat kita membuat suatu kerjasama selanjutnya kita akan coba membahas istilahnya adalah keselamatan kerja pada laboratorium keselamatan kerja pada laboratorium oke di dalam satu membuat suatu karya ini ya kita akan bekerja yaitu di laboratorium jadi di laboratorium artinya adalah bukan hanya laboratorium misalnya kita berada di suatu lab luang yang memiliki alatan kimia peralatan takut bukan jadi bisa saja laboratorium sudah sangat luas jadi laboratorium alam juga bisa termasuk jadi di dalam kita taktik atau mengerjakan karya ini khususnya ada laboratorium yang benar-benar laboratorium yang disana ada bahan kimia yang semeldak lain sebagainya maka kehatian atau kalau istilahnya ketiga ya keselamatan kerja di laboratorium itu perlu kita karena seutamanya adalah kita harus mengelamatkan diri jangan bergabah ada beberapa apa namanya selamatan kerja di laboratorium nanti akan dijelaskan oleh video karena segala sesuatunya harus kita perhatikan baik peralatannya dan lain sebagainya teknik atau cara kita menggunakan alat di dalam membuat suatu peralatan itu harus kita perhatikan jadi betul-betul keselamatan kerja itu kita harus perhatikan karena jangan sampai terjadi kita penelit itu mengorbankan diri kita sendiri maka itu adalah percuma dan itu adalah kesesiaan jadi keselamatan kerja laut turun harus kita utamakan berikut akan dijelaskan yaitu poin-poin daripada keselamatan kerjaan abu-abu-abu oke jadi itulah tadi penjelasan daripada keselamatan kerja dengan silahkan ditulis terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke oke mungkin apa namanya untuk bunga 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 itu mungkin sudah kita akan menjelaskan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih